Komnas HAM mengaku bahwa kepolisian belum sepenuhnya transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sejak Komnas HAM ikut menyelidiki kasus pembunuhan yang didalangi Irjen Verdi Sombok, pihaknya mengaku sering kesulitan meminta data. Belum terbukanya, Polri dalam akses data ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah acara pada Senin 22 Agustus pagi. Taufan menuturkan saat Komnas HAM meminta data biasanya dari kepolisian hanya memberikan setengah saja. Taufan menuturkan kurang transparannya Polri ini akan disampaikan saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR. Taufan menyebut Komnas HAM tak bisa serta-merta memarahi Kapolri soal transparansi tersebut. Namun Komisi 3 pastinya bisa menegur Polri agar transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar pertemuan dengan Komnas HAM, LPSK, dan juga Kompolnas. Taufan menegaskan pihaknya fokus mengawal soal isu-isu HAM dalam proses penyelidikan tewasnya Brigadir Yosua, termasuk menyoroti aksi sejumlah oknum yang mencoba menghalangi penyelidikan dan proses hukum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!